Intro Diduga nikmati uang penipuan robot trading ATG Rafi Ahmad terancam di penjara 5 tahun Selebriti Rafi Ahmad diduga turut menikmati uang Hasil penipuan pemilik robot trading ATG Auto Trade Gold Wahyu Kenzo Dugaan itu membuat Rafi Ahmad terancam terkena sanksi penjara maksimal penjara 5 tahun Pasalnya Rafi Ahmad diduga menerima hadiah dari istri Wahyu Kenzo Anggi Maulidia alias Anggi Chesi saat kelahiran Rayanza Malik Ahmad Tanya itu Rafi Ahmad disebut sebagai brand ambasador minuman suplemen The Legion Nutrition Yang merupakan usaha milik Anggi Chesi Diketahui Rafi Ahmad bersama Atta Lilintar dan Stephen William didapuk menjadi brand ambasador dari produk suplemen tersebut Mereka pun diminta kuasa hukum korban penipuan robot trading ATG Zainul Arifin Mengembalikan uang ataupun barang yang didapat dari Wahyu Kenzo Tentu mereka para brand ambasador The Legion Nutrition Menerima sesuatu atau mendapatkan sesuatu untuk itu harus dikembalikan Ungkapan Zainul Arifin dikutip dari Youtube Intense Investigasi Sederet artis tersebut akan melanggar pasal 5 tentang tindak pedana pencucian uang atau TPPU Jika tak mengembalikan aliran uang hasil penipuan tersebut Berdasarkan pasal itu mereka akan terancam kurungan penjara selama 5 tahun dan membayar ganti rugi senilai 1 miliar rupiah Karena kalau tidak dikembalikan maka bisa dikenakan pasal 5 TPU dengan ancaman maksimal 5 tahun dan ganti rugi 1 miliar rupiah Sambungnya Zainul Arifin juga menambahkan Rafi Ahmad menerima hadiah dari Wahyu Kenzo Rafi Ahmad ada satu lagi tambahan Beliau adalah menerima sesuatu atau menerima hadiah yang diterima dari Wahyu Kenzo dan istri pada saat lahir anak yang kedua Jelasnya, ia menafsir hadiah yang diterima oleh Rafi Ahmad dari Wahyu Kenzo senilai 100 juta rupiah Zainul Arifin pun kembali menegaskan Rafi untuk mengembalikan barang atau uang yang berkaitan dengan Wahyu Kenzo Rafi Ahmad mengungkap jika Rizkidlar dan Ruben Onsu juga terseret ke sumus Rafael Alun Sampai dengan saat ini masih menjadi misteri sosok artis inisial R yang disebut sebagai partner Rafael Alun dalam pencucian uang Hingga muncul berbagai spekulasi sosok artis inisial R diduga merupakan Rafi Ahmad namun suami nakita Slovenia ini membantahnya Namun baru-baru ini beredar sebuah video di Youtube yang menuturkan jika artis R selain Rafi Ahmad ada Rizkidlar dan juga Ruben Onsu Akun Youtube dan Merisa Lab unggah video tersebut dengan judul Hari ini Rafi Ahmad ungkap jika Rizkidlar dan Ruben Onsu juga terseret kasus Rafael Alun Kemudian pada tamnel terdapat foto Rafi Ahmad, Rizkidlar dan juga Ruben Onsu Dengan kalimat tertulis, Rizkidlar dan Ruben Onsu terlibat Rafi Ahmad akui begini Lantas benarkah video tersebut jika ketiga artis di atas terlibat kasus pencucian uang Usai melakukan penelusuran dan melihat seluruh isi video yang diunggah akun di atas berisi sebagian informasi yang benar Pasalnya sang narator mengulas tentang artikel yang berjudul Soal pencucian uang, Rafi Ahmad mengaku kenal dengan menantu Rafael Aluntri Sambodo Siap dipanggil KPK yang dimuat Kemudian untuk dua nama artis Ruben Onsu dan Rizkidlar disebutkan lantaran artis inisial R bukan hanya dirinya Rafi Ahmad Bahkan juga menyebutkan sosok artis dengan inisial R lain seperti Roro Fitria dan Rano Karno Sehingga bisa disimpulkan jika akun video tersebut mengulas tentang fakta yang diutap oleh Rafi Ahmad Terima kasih telah menonton Detik-detik Rafi Ahmad ditangkap di kediamannya Beredar kabar yang menerasikan bahwa Rafi Ahmad ditangkap di kediamannya Kabar tersebut disebarkan oleh akun Youtube dengan 174.000 pengikut bernama Coretan Pinta Selebritis Detik-detik nangkapan Rafi Ahmad di kediamannya Anak dan istri tak kuasa menantangis Fak cek Begitu judul dalam unggahan tersebut dikutip Mama Jimmy Selain itu unggahan tersebut juga menyertakan tampil berupa foto yang diduga telah direkayasa dengan narasi sebagai berikut Detik-detik nangkapan Rafi Ahmad oleh polisi namanya terseret kasus pencucian uang Namun begitu apakah benar Rafi Ahmad ditangkap polisi karena terseret kasus pencucian uang Setelah melihat unggahan tersebut secara utuh tidak ditemukan adanya keselarasan antara narasi dalam judul dan thumbnail dengan isi video Video tersebut sama sekali tidak menampilkan atau menunjukkan bukti bahwa Rafi Ahmad ditangkap polisi karena kasus pencucian uang Adapun isi video tersebut justru menjelaskan bahwa kabar Rafi Ahmad ditangkap polisi merupakan kabar yang tidak benar Faktanya berdasarkan penelusuran hingga saat ini tidak ada berita kredibel yang menyatakan Rafi Ahmad ditangkap polisi karena kasus pencucian uang Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan Bahwa klaim yang menyatakan Rafi Ahmad ditangkap polisi karena kasus pencucian uang merupakan klaim yang salah Unggahan tersebut merupakan unggahan yang mengandung informasi dan narasi menyesatkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!